Shalom Judulnya adalah Rahim Ibu Kasihkanunya Arahim Ada yang tahu artinya Rahim Arahim Ada masjid namanya Arahim Kira-kira Alah pengasih Rahim Pengasih, penyayang Tapi Rahim Dekat dengan Rahim Rahim Ibu Jadi ternyata Rahim Itu adalah Dua Artinya Satu kasihkanunya Satunya lagi Rahim, kandungan Lalu apa Korelasinya antara Rahim Sebagai kasihkanunya Dan Rahim Sebagai kandungan Kita akan Membaca ayat secara pesyat Ada yang masih ingat Apa itu pesyat? Pesyat itu membaca Alkitab secara harfiah Membaca Alkitab bahasa asli Secara harfiah Dan kemudian kita mengartikannya Satu-satu Dan ayat pertama Kita akan membaca pada Kejadian 25 Ayat 21 Jadi Kisah ini Kita akan mulai pada Kejadian 25 Ayat 21 Bahwa Setelah mereka menikah Ternyata Istri dari Ishak ini Rupanya Mewarisi dari Sifat dari Mertuanya dulu Sara Bahwa Susah untuk Mendapatkan putra Sehingga Ishak berdoa Untuk istrinya Sebab Istrinya itu Mandul Mandul dalam Bahasa Ibrani itu Namanya Akarah Nah akar itu artinya Seperti akar Yang dicabut Jadi perempuan yang Tidak bisa melahirkan putra itu Dia seperti akar yang dicabut Kalau akar yang dicabut itu Menghasilkan kehidupan Mati kan Nah Dalam artian ini Perempuan itu Perempuan yang mandul itu Ketika dia tidak dapat Melahirkan putra Dia seperti akar yang dicabut Kalau akarnya dicabut Bisa berbuah Bisa Ada kelanjutan Kehidupan Nah Jadi filosofinya Dalam Mindset orang Ibrani itu Seperti ini Nah Kemudian Istri yang akarah ini Itu Diberi Karunia oleh Tuhan Ya Dan akan kita baca pada Kejadian 25 Ayat 23 Firman Tuhan Kepadanya Dua bangsa Ada di dalam Kandunganmu Dan dua suku bangsa Akan berpencar Dari dalam rahimu Suku bangsa yang satu Akan lebih kuat Daripada yang lain Dan anak yang tua Akan menjadi hamba Kepada anak yang muda Nah Jadi Ripka Diberi Kasih Karunia Tuhan Di kandungannya Jadi Karena dia Kandungannya Akhirnya Bisa menghasilkan Maka Kandungan itu Disebut apa? Rahim Jadi Buah dari kandungan itu Adalah Cerminan Dari Karunia Tuhan Maka Maka yang disebut berkat ini Adalah berkat Emas 5 kilo Atau berkat keturunan Berkat keturunan Jadi konsep Alkitab Itu bahwa Berkat Yang betul-betul berkat Itu adalah Satu Keturunan Dua Itu Tanah Atau wilayah Wilayah tanah Yang dijadikan Kepada Keturunan Abraham Di tanah Kanaan Jadi Allah tidak pernah Menjadikan Kamu akan Kaya Tidak Kamu akan Memiliki Berlian Sekian Banyak Tidak pernah Tetapi Kamu Akan Memiliki Keturunan Keturunan Dalam konsep Alkitab Itu adalah Berkat Yang Sesungguhnya Ada Di dalam berkat Ini Ada satu Nubuat Bahwa Ternyata Di kandungannya Itu nanti Ada Dua putra Di situ Putra Kembar Dan Menjadi Dua bangsa Bangsa Yang satu Akan Lebih besar Nah ini Kira-kira Siapa Kandungan Dari Ripka Itu adalah Yaakub Dan Esau Kira-kira Yaakub Itu Nanti Melahirkan Bangsa Israel Yang satu Melahirkan Bangsa Edom Yang mana Yang lebih besar Yang besar Israel Oke Betul Nah Sekarang Ada lagi Satu Anak Yang tua Akan Menjadi Hamba Kepada Anak Yang muda Ini Kira-kira Siapa Yang menjadi Hamba Esau Esau Atau Yaakub Esau Ya Oke Tapi nanti Kita akan Buktikan Siapa Nanti Yang menjadi Hamba Esau Atau Kayakub Ya Nah ini Harus dibaca Dari Alkitab Bahasa Asli Bahwa Siapakah Nanti Yang akan Menjadi Hamba Dari Israel Nah sekarang Balik lagi Kekata Rahim Ibu Kasihkan Rahim 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 Itu adalah Bahasa Indonesia Serapan Dari Bahasa Arab Tetapi Kalau Bahasa Ibran Nah Rehem Mirip kan Rahim Rehem Kita akan Baca Satu Ayat Yang Bagus Ruth 4 Ayat 13 Lalu Boas Mengambil Ruth Dan Perempuan Itu Menjadi Istrinya Lalu Dihampirinya Dia Maka Atas Kasih Karunia Tuhan Perempuan Itu Mengandung Lalu Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Anda lihat Di sini Boas Mengambil Ruth Sebagai Istrinya Nah Kemudian Mereka hidup Sebagai Suami Istri Bukan Ketika Mereka Sudah hidup Sebagai Suami Istri Suaminya Menghampiri Istrinya Sehingga Istrinya Itu Mengandung Tetapi Anda Lihat Dari sini Mengandung Yang Menghampiri Adalah Boas Betul Tapi Siapa Yang Memberikan Putra Karunia Dari Siapa Tuhan Inilah Konsep Akita Yang Menghampiri Suaminya Tetapi Putra Itu Pemberian Dari Tuhan Inilah Konsep Akita Itulah Sebabnya Kandungan Perempuan Itu Kudus Karena Melalui Kandungan Karunia Allah Bekerja Jadi Putra Putra Yang Anda Lahirkan Ibu Itu Semua Adalah Kasih Karunia Tuhan Siapa Yang Belum Menikah Ya Jaga Baik Kandungannya Karena Dari Situ Nanti Karunia Tuhan Itu Datang Kepada Anda Ya Amin Ada Amin Di sini Nah Ada satu Kata Yang Menarik Di sini Yang Saya Kasih Tanda Merah Herayon Herayon Jadi Kata Mengandung Dalam Bahasa Ibrani Itu Herayon Herayon Di situ Setiap Kata-katanya Itu Setiap Hurufnya Itu Ada Nilainya Jadi Bahasa Ibrani Itu Seperti Ini Ada Alef Batak Alef Bet Alef Is Itu Nilainya Satu Bet Nilainya Berapa Dua Kemudian Gimel Nilainya Tiga Dalet Nilainya Empat Dan Seterusnya Nilai Nilai Itu Seperti Ini Seperti Seperti Dikatakan Bahwa Kata Mengandung Dalam Kitab Rut Tadi Itu Herayon Anda Lihat Ada Huruf H Ini Agak Rumit Sedikit Karena Kita Membaca Dalam Bahasa Ibrani Ada Huruf H Ada Huruf Resh Ada Huruf Yob Ada Huruf Nun Terus Anda Lihat Disini Huruf H Itu Nilainya Lima Seperti Tadi Disini H Nilainya Lima Terus Huruf Resh Nilainya Dua Ratus Anda Lihat Disini Nilainya Dua Ratus Cari Dua ratus Mana Dua ratus Resh Ya Herayon Nah Kemudian Ada Jok Nilainya Berapa Sepuluh Nah Kemudian Ada Faf Nilainya Berapa Enam Nah Anda Lihat Disini Faf Nilainya Enam Ya Terus Balik Lagi Nun Nilainya Lima Pun Anda Lihat Lima Lima Jadi Ada Nilainya Nah Sekarang Kita Tambah Semua Nah Ini Hebatnya Naskah Ibrani Ada Nilainya Ya H Lima Res Dua ratus Ya Yod Sepuluh Faf Enam Nun Lima Lima Digabung Semua Jumlahnya Dua ratus Tujuh puluh Kebetulan Kebetulan Mungkin Kebetulan Ya Jadi Dua ratus Tujuh puluh Satu Hari Itu Adalah Ya Usia Kehamilan Sejak Konsepsi Wah Kok bisa Cocok Dua ratus Tujuh puluh Satu Hari Nah Perhitungan Umum Biasanya Mengatakan Usia Janin Itu Usianya Antara Dua ratus Delapan Puluh Hari Tapi Ada tetap Dihitung Dua ratus Delapan Puluh Hari Itu Dihitung Dari Tujuh Hari Setelah Men Terakhir Bukan Nah Ini Adalah Perhitungan Ya Perhitungan Umum Usia Kehamilan Sejak Konserksi Nah Ini Juga Bukan Rekarakaan Juga Ya Kalau Seandainya Nama Rekarakaan Ini Ditulis Dalam Kitab Yahudi Di Babylonian Talmud Traktat Nidah 38a Jadi Anda Bisa Lihat Disini Begitu Tepat Tulisnya Ya Dan Inilah Benefit Kalau Anda Belajar Naskah Ibrani Penting Penting Enggak Penting Nah Biasanya Kita Membaca Naskah Yang Sudah Diterjemahkan Nah Kalau Sudah Diterjemahkan Anda Bisa Nyari Rekarakaan Ini Ilang Ilang Ya Oke Balik lagi Kata Rehem Raham Dan Itu Menjadi Satu Pemahaman Bagi Para Umat Dari Tuhan Yang Melihat Bahwa Tuhan Dia Yang Menebus Hidupu Dari Lobang Kubur Dan Memahkotai Engkau Dengan Kasih Setia Dan Rahmat Jadi Kata Rahmat Itu Adalah Rahamin Dalam Bahasa Ibrani Rahmat Rahamin Jadi Rahmat Artinya Apa Kasih Karunian Kasih Setia Atau Kasih Sayang Siapa Yang Ada yang Bernama Rahmat Jadi Rahmat Rahim Sepertinya Kearapan Banget Tetapi Justru Dari Mana Asalnya Dari Bahasa Ibrani Karena Arab Dan Ibrani Adalah Bahasa Yang Serumpun Oke Baik Saya Ingin Ada yang Membajakan Masmur 103 Ayat 13 Apa Yang Diterjemahkan Sayang Disitu Sayang Rahim Rahim Ya Kerahim Seperti Sayangnya Bapak Kerahim Af Al-Banim Riham Adonai Al-Yere'af Ya Jadi Kerahim Seperti Kasih Sayang Dari Seorang Bapak Demikianlah Sayangnya Rahimnya Alah Kepada Orang Orang Yang Takut Akan Dia Jadi Seperti Saya Tadi Bilang Bahwa Bagian Tubuh Anda Ibu-ibu Ya Itu Adalah Bagian Yang Kudus Karena Nanti Dari Situ Tuhan Mengaruniakan Kasih Karunia Melalui Kandungan Anda Lalu Kalau Ada Aborsi Boleh Apakah Jelas Tak Boleh Terus Kalau Kontrasepsi Boleh Apakah Menurut Hukum Yahudi Kontrasepsi Masih Diperbolehkan Karena Disitu Tidak Membunuh Karena Dia Mengatur Apa Pembuahan Jadi Bukan Pembunuhan Kalau Aborsi Itu Masuk Dalam Pembunuhan Jadi Hukum Yahudi Melarang Aborsi Namun Memperbolehkan Kontrasepsi Nah Ini Ada Juga Ditulis Dalam Hukum Yahudi Di Ketubot 34A Juga Yevamok 12B 34B Dan 69B Nah Pada Kasus Kasus Khusus Harus Dikonsultasikan Dengan Rabi Mereka Terutama Yang Menyangkut Hidupnya Si Ibu Misalnya Ada Sesuatu Keadaan Yang Membuat Seorang Dokter Itu Harus Membuat Keputusan Ini Bayi Ini Diselamatkan Atau Tidak Nah Nanti Itu Mereka Akan Dilundungi Dengan Satu Hukum Namanya Pikuah Nevesh Siapakah Yang Hidup Dilundungi Nyawa Dari Ibu Atau Nyawa Dari Bayi Atau Kedua-duanya Nah Itu Nanti Kasus Kasus Khususus Seperti Ini Harus Diputuskan Secara Hati-hati Tetapi Yang Pasti Argorsi Tidak Boleh Baik Dan Kita Akan Membahas Satu Kisah Antara Dua Perempuan Yang Berkompetisi Siapa Mereka Mereka Adalah Leah Dan Rahel Ya Seperti Kita Tahu Ya Yakub Yakub Itu Sebagai Suami Dia Tidak Baik Kenapa Karena Dia Tidak Adil Yakub Sebagai Seorang Bapak Juga Tidak Baik Karena Dia Pilih Masih Tapi Itulah Alkitab Kalau Jelek Ya Dikutulis Jelek Bukannya Ditutupi Di Hapus Jadi Kalau Yakub Ini Salah Ya Salah Kalau Dia Pernah Berlaku Tidak Adil Kepada Dua Istrinya Ya Ditulis Kalau Dia Pernah Berlaku Tidak Adil Kepada Putra Putranya Ya Ditulis Yang Dimana Dia Waktu Mencinta Yusuf Ketimbang Putra Putranya Yang Lain Sehingga Putra Putra Yang Lain Menjadi Iri Tapi Kesalahan Asalnya Dari Dari Kasih Bapak Yang Memang Berat Sebelah Jadi Ini Bukan Contoh Bapak Yang Baik Tetapi Kenapa Tetap Ditulis Kitab Kita Supaya Itu Menjadi Pembelajaran Bagi Kita Bapak Bapak Ada Yang Ini Pilih Kasih Terhadap Anaknya Ya Di Alkitab Sudah Memberikan Contoh Gara Gara Ini Bapak Yang Pilih Kasih Maka Terjadilah Perhara Di rumah Itu Gitu Jadi Yang jelek Tetap Ditulis Oleh Alkitab Untuk Apa Supaya Menjadi Pembelajaran Bagi Kita Jadi Para Nabi Itu Tidak Hanya Ditulis Yang Baik Baik Saja Tetapi Sikap Sikap Yang jelek Pun Ditulis Supaya Itu Menjadi Pembelajaran Bagi Kita Nah Kita Akan Membaca Mengenai Kompetisi Dari Dua Perempuan Yang Mencoba Mencari Kasih Dari Sang Suami Kejadian 29 Ayat 17 Lea Tidak Berseri Matanya Tetapi Rahel Elok Sikapnya Rahel Elok Sikapnya Kira-kira Kita Bisa Membanyakan Rahel Ini Periang Rahel Ini Lucu Nah Dan Bukan Cuman Itu Cantik Parasnya Nah Orang Yang demikian Ini Akan Mudah Dicintai Dan Membuat Yaakub Menjadi Tertawa Membuat Yaakub Menjadi Senang Karena Kecantikannya Matanya Bagus Sedangkan Lea Tidak Berseri Matanya Sayu Begini Kek orang Ngantuk Dan Mungkin Dia Kurang Cantik Dan Mungkin Dia Kurang Lucu Dan Mungkin Dia Kurang Gaul Kalau Ngomong Tidak Pakai ABC Tidak Pakai Kajak Ini To the Point Sehingga Orang Buka Ngasuk Banget Ini Dia Ajak Ngomong Sehingga Biar Bagaimanapun Melihat Keadaan Ini Sehingga Sang Suami Lebih Cinta Daripada Pakai Nah Kemudian Dari Keadaan Yang Menyedihkan Itu Kita Baca Kejadian 29 Naya 31 Ketika Tuhan Melihat Bahwa Lea Tidak Dicintai Lalu Dibukanyalah Kandungannya Apa Raham Kandungan itu apa Raham Boleh kita Terjemahkan juga Ketika Bahwa Lea Itu Tidak Dicintai Maka Tuhan Memberikan Kasih Karunianya Jadi Ayat ini Bisa kita Baca Dari Bahasa Aslinya Menjadi Dua Arti Satu Tuhan Memberikan Kasih Karunianya Dua Tuhan Membuka Kandungannya Karena Kandungan itu Adalah Apa Artinya Kasih Karunian Jadi Tuhan Memberikan Kasih Karunian Melalui Buah Kandungan Dari Lea Maka Kemudian Lea Itu Gampang Gampang Sekali Untuk Memberikan Putra Siapa Putra Lea Yang pertama Ada yang Ingat Siapa Sekolah Minggu Ruben Putra Kedua Simeon Terus Kemudian Putra Ketiga Levi Wow Semua Lulus Sekolah Minggu Putra Kempat Yehuda Jadi Anda bisa Bayangkan Disini Anda Kalau Masih Ingat Cerita Tentang Lea Dan Rahel Itu Ada Kejadian Yang Namanya Masalah Buah Dudain Buah Dudain Buah Dudain Ini Waktu Itu Dilihat Oleh Rahel Sebagai Buah Penyubur Kira-kiranya Begini Jadi Si Yaakub Ini Kan Lebih Cinta Sama Rahel Jadi Kalau Saya Bisa Membayangkan Walaupun Tidak Ditulis Di Alkitab Jadi Bayangan Saya Seperti Dua Bulan Di Kemahnya Rahel Satu Malam Di Rumahnya Lea Misalnya Dua Bulan Di Rumahnya Rahel Rahel Yang Gak Hamil Hamil Gitu Malam Di Rumahnya Lea Lea Langsung Hamil Kira-kira Kenapa Jadi Tuhan Itu Selalu Melihat Orang-orang Yang Tertindas Dari Orang Yang Tertindas Ini Justru Tuhan Memberikan Kasih Karunianya Jadi Panas Si Rahel Panas Yaakub Gak Boleh Ke rumahnya Lea Ditahan 6 Bulan Misalnya Terus Ada Satu Ketika Si Yaakub Kasian Mengunjungi Lea Dikunjungi Semalam E Hamil Lahirlah Simeon Kenapa Kenapa Dia dinamai Simeon Karena Lea Berdoa Simeon Itu Artinya Mendengar Tuhan Mendengar Doaku Sehingga Dia Memberikan Kasih Karunianya Nah Kemudian Punya Anak Kedua Kan Si Rahel Tambah Panas Waduh Dia Punya Anak Lagi Kemudian Sampai Pada Suatu Ketika Gara 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 Rahel Ini Gak Punya Putra Maka Dia Memberikan Siapa Memberikan Budaknya Untuk Diperistri Oleh Yaakub Namanya Siapa Masih Ingat Bilha Semuanya Lalu Sekolah Minggu Ketika Bilha Melahirkan Putra Ganti Leanya Panas Gitu Kan Waduh Kemudian Dia Memberikan Budaknya Juga Siapa Namanya Sir Nah Inilah Akibatnya Kalau Seorang Laki Melakukan Poligami Yang Ada Kompetisi Antara Buan Ini Kalau Ada Kompetisi Itu Aman Dan Damai Atau Bertikai Bertikai Jadi Makanya Keadaan Buruk Ini Tetap Juga Ditulis Di Alkitab Bapak Kalau Melakukan Poligami Nanti Kayak Gini Jadi Ada Kompetisi Dari Dua Istri Sampai Pada Akhirnya Nanti Rahelnya Itu Datang Kepada Lea Lea Apa Yang Membuat Kamu Itu Bisa Memberikan Putra Terus Menurut Sedangkan Aku Tidak Aku Yakin Itu Dari Buah Budaya Yang Kamu Punya Itu Boleh Kau Membelikan Itu Kepadaku Si Rahelnya Bilang Begitu Terus Leanya Bilang Gini Oke Aku Berikan Ini Kepadamu Tetapi Kiranya Suamiku Boleh Bersamaku Kalau Anda Ini Saya Rangkum Ayat Ayat Kalau Seandainya Ada Transaksi Seperti Lea Kamu Punya Buah Budaya Itu Yang Bikin Kamu Mengandung Bikin Kamu Subur Kasih Dong Itu Sama Aku Supaya Aku Bisa Ngasih Putra Kepada Suamiku Terus Leanya Oke Tapi Berikan Suamiku Itu Kepadaku Nah Artinya Ada Transaksi Kalau Ada Transaksi Kalau Sampai Ada Transaksi Ini Kira-kira Eh Coba Dibayangin Kira-kira Kenapa Selama Beberapa Waktu Lamanya Si Yaakub Ini Dilarang Ke Rumahnya Lea Begitu Kan Jadi Rupanya Kalau Kita Namukan Di Alkitab Ini Yaakub Ini Punya Sifat Jelek Yang Lanya Apa Sifat Jelek Yang Biasanya Suka Dibully Sama Temen Temen Yaakub Takut Istri Disimpen Sama Rahel Sampai Leanya Boleh Tapi Kasikan Itu Suamiku Kepadaku Sampai Transaksi Sebegitu Artinya Selama Beberapa Lamanya Itu Yaakub Gak Boleh Ngunjumin Lea Disimpen Sama Rahel Yaakub Bukan Saja Tidak Adil Tapi Dia Juga Takut Istri Wow Ini Biasanya Kalau Temen Temen Saya Kumpul Reuni Terus Misalnya Dia datang Gak Bisa Datang Bila Gak Bisa Datang Oh Kamu Pasti Takut Istri Terus Dibully Sama Temen Temen Rupanya Yaakub Demikian Nah Ketika Yaakub Datang Datang Kepada Lea Bener Bener Lahir Siapa Yang Terat Yehuda Ya Jadi Beginilah Cerita Yang Ada Di Alkitab Jadi Alkitab Kita Itu Gak Selalu Bicara Yang Baik Gak Selalu Bicara Yang Apa Normatif Yang Jelek Juga Ditulis Begitu Bukan Pokoknya Saya Senang Jangan Saya Ditulis Apa Jeleknya Saya Ditulis Di Alkitab Kalau Saya Hidup Di Jaman Waktu Itu Mungkin Kejelekan Saya Ditulis Di Alkitab Kali Semua Baca Malulah Tapi Inilah Alkitab Alkitab Kita Itu Jujur Jelek Dibilang Jelek Bagus Dibilang Bagus Ada Habibu Disini Yang Sudah Memikah Lama Belum Memikah Ada Kalau Belum Tetaplah Berdoa Kiranya Kasih Karunia Tuhan Memberkati Buah Kandungan Anda Yesaya 5 4 Ayat 1 Sambal 5 Saya Baca Ayat 1 Bersorak Soralah Hai Simandul Akara Yang Tidak Pernah Melahirkan Bergembiralah Dengan Sorak Sorai Dan Memekiklah Hai Engkau Yang Tidak Pernah Menderita Sakit Bersalin Siapa Yang Bersalin Terus Mengak Pengok Kesakitan Sakit Bersalin Sebab Yang Ditinggalkan Suaminya Akan Memiliki Banyak Anak Daripada Yang Bersuami Firman Tuhan Mengatakan Itu Dan Tuhan Yesus Mengutip Kitab Tadi Mengutip Yesaya 54 Ayat 1 Tadi Pada Lukas 23 Ayat 28 Ya Saya Baca Yesus Berpaling Kepada Mereka Berkata Hai Putri Yerusalem Janganlah Kamu Menangisi Aku Jangan Kamu Menangisi Aku Melainkan Tangisilah Dirimu Anak Anak Kenapa Karena Anak Anak Perempuan Itu Semuanya Sedang Melawan Tuhan Dengan Menyalimkan Yesus Kristus Bukan Ya Sebab Lihat Akan Tiba Masanya Orang Berkata Berbahagialah Perempuan Yang Mandul Yang Rahim Tidak Pernah Melahirkan Dan Susunya Tidak Pernah Menyusui Dalam Keadaan Seperti Penganiak Yang Terhadap Tuhan Yesus Itu Lebih Baik Perempuan Perempuan Ini Tidak Melahirkan Putra Kalau Putra Putranya Ini Semua Melawan Tuhan Begitu Bukan Kadang Kadang Ada Baiknya Orang Yang Tidak Pernah Memilih Putra Pada Keadaan Tertentu Tetapi Bagaimanapun Alkitab Memandang Bahwa Keturunan Itu Adalah Berkat Saya akan Memberikan Satu Bukti Bahwa Memang Tidak 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 Menjanjikan Berkat Kekayaan Kepada Para Leluhur Israel Tetapi Apa Yang Dijanjikan Kepada Para Leluhur Israel Berkat Apa Kita Baca Kejadian 28 Ayat 13 Bergirilah Tuhan Di sampingnya Dan Berfirman Akulah Tuhan Allah Abraham Nenekmu Dan Allah Isya Tanah Tempat Engkau Berbaring Akanku Berikan Kepadamu Dan Kepada Keturunanmu Disini Ada Berkat Mereka Kaya Memiliki Lembu Ratusan Ribu Ada Engkak Engkak Disini Apa Dijanjikan Tanah Dan Keturunan Jadi Tanah Dan Keturunan Bagi Orang Israel Itulah Berkat Yang Sesungguhnya Kejadian 28 Ayat 14 Keturunanmu Akan Menjadi Seperti Debu Tanah Banyaknya Dan Kau Akan Mengembang Kesebelah Timur Barat Utara Dan Selatan Dan Olehmu Keturunanmu Semua Kau Di Muka Bumi Akan Mendapat Berkat Betul 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 Al-rahum Fehan Alam Penyayang Dan Pengasih Menyayangi Manusia Dengan Berkat Keturunan Menyayangi Menyayangi Manusia Dengan Keselamatan Jadi Memang Betul Allah Itu adalah Maha Pengasih Maha Penyayang Tunggu Menyayangi Menyayangi